Informasi pertama dari Yogyakarta Pemirsa, lahan makam Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang terletak di kompleks makam Raja-Raja Imogiri Bantul, Longsor pada minggu malam. Ya, diduga kuat struktur bangunan pondasinya ini tidak kuat melahan bebantala di atasnya. Belum diketahui apakah lokasi makam akan dipindahkan atau tidak terkait Longsor ini. Bukit setinggi lebih dari 100 meter yang Longsor ini merupakan calon makam Raja Kraton Nga Yogyakarta Hadi Ningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hanya karena curah hujan yang tinggi, kuat dugaan longsornya makam tersebut karena struktur bangunan pondasinya tak kuat menahan beban di atasnya. Mewakili sang ayah, Putri Kedua Sultan Gusti Kanjeng Ratu Conro Kirono meninjau lokasi untuk memastikan kejadian tersebut. Tinjauan lokasi tersebut juga sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Tadi bertemu dengan pihak PU, nanti akan ditinjau dulu, akan dilihat dulu bagaimana nanti kita ada rapat koordinasi selanjutnya. Kalau ngarsa dalam apa sudah? Sudah, makanya saya ke sini, tadi pagi saya juga sudah matur. Kebetulan tadi pagi-pagi beliau itu tidak ada di tempat, sudah meninggalkan Kraton, jadi saya selalu update dengan beliau. Sementara itu, Jurnas Pekerjaan Umum setempat akan melakukan kajian terkait longsornya calon makam Sri Sultan Hamengku Buwono X ini. Namun belum dapat dipastikan, apakah komplek pemakaman ini akan diperbaiki atau dipindah. Kita harus hati-hati, karena ini daerah kawasan segar budaya ya tidak sembarangan kita membangun seperti daerah lain, tapi harus hati-hati betul, supaya nanti dari sisi filosofisnya, dari sisi sejarahnya, dan dari sisi konstruksi teknisnya juga matching pas. Longsor komplek pemakaman itu juga menelan korban jiwa. Satu orang ditemukan tewas, dan dua lainnya masih dilakukan pencarian oleh Basarnas dan tim relawan. Dari Bantul, Yogyakarta, Ahmadi RTV